Bersama dengan lapu-lapu, berarti ini Grok yang akan berada di posisi roamer. Ya, ini pola permainannya mungkin hampir sama ya, dimana ada Barat, Yuzo. Uh, Kadita yang dipakai ternyata untuk satu bola source, burst, damage. Bukan Xavier ya? Ya, bukan Xavier. Jadi mereka langsung pengen instant. Mungkin ke arah Clay ya, karena Clay yang paling bisa buat dicari. Tapi menarik ya, memang Kadita sendiri ini bisa nge-counternya secara gak langsung om. Karena ketika real world manipulation, dia bebas banget nih untuk maju dengan nantinya rock wave-nya. Dan kita tahulah damage dari Kadita sendiri. Kemungkinan Kaditanya bisa aja ditaruh di mid lane. Walaupun memang bisa fleksibel kajak sama Kaditanya. Sistemnya mungkin lebih ke arah kayak dua roamer mungkin ya. Betul, betul. Dua roamer yang memang bisa dipakai ya. Nah, ada kajaknya. Let's see, mari kita berikan dukungan terbaik untuk tim Indonesia. Betul, saat Indonesia. Mari kita spam langsung di kolom komentar. Sekarang kita melihat semua dukungan yang sudah berada di area venue. Lihat dan bahkan di watch party outdoor. Halo watch party outdoor. Wow, rame banget tentunya. Semuanya sudah siap mendukung tim dari RRK Hoshi yang membawa nama harum Indonesia. Kita akan melihat seperti apa untuk di game yang pertama. Metsular Black and Final. Harapan untuk tim Indonesia RRK Hoshi melawan Eko Filipin dengan draft seperti yang sudah kita lihat tentunya. Wow. Ini dia. Dukungan yang benar-benar luar biasa. Dan Albert dengan pick dari Martis yang dengan Mbak. Bisa dibilang mungkin imunnya ini ya. Yang bisa ngebantu dari segi tim lainnya. Apalagi ngincer ke arah backline dari pemain-main Eko. Menurut aku juga perlu diwaspadai untuk posisi dari seorang Benecute. Ya, dari Eko mereka langsung ngebersihin cepat ya di bagian tengah. Karena mereka ingin mobilitas. Mereka ingin untuk mengganggu arah dari goal-nya. Karena semakin cepat Matrix jadi semakin sakit nantinya untuk diamet dari Skylar di on-game. Ya, dan Benecute team harus memberikan pressure di area atasnya Skylar. Harus lumayan lagi sedikit lebih sabar. Karena ini Benecute yang dibawakan oleh Fit. Di area atasnya Yowie. Belum bisa mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Jadi sepertinya dari kedua belakang kan sedikit seru main lebih pasif. Hanya memberikan pop damage aja Clay. Harus menjaga sedikit tempo di area mid-nya. Supaya tidak terpik-oply. Tapi sementara terlihat bahwa Clay-nya ini tinggal sendiri. Dan kini itu dia sibuk untuk membuka fusion di bagian lain. Dan Sunfort dengan... Oke. Petrify-nya sudah ke-bait. Tidak ada Petrify untuk citar mana kedua. Sudah mulai dipakai ya. Tapi setidaknya itu bakal ngusir aja sih. Pergerakan dari pemain-main ARRQ Hulzi. Dan Paltizi sudah menemukan pasif big guy-nya. Yowie masih di level 2. Sementara kali ini dari Sanjiku tidak akan berpuncang terlalu agresif. Dua Petrify di tangan Echo Filipin. Ini yang harus diwaspadekan. Karena ARRQ mereka gak bawa Petrify sama sekali. Benar. Dan juga pastinya yang lebih membuat Echo bisa menekan pressure adalah bagaimana mereka menekan. Ini agar Clay-nya gak jalan kemana-mana. Ditahan di fitung yang sedikit rupa. Jadi bantuan ke goldnya lebih tipis dari harus mengandalkan romernya. Jadi untuk setup di turtle-nya bisa diambil oleh Echo nantinya. Oke. Sementara dari pemain-main ARRQ Hulzi. Mereka mau mencoba untuk melawan-lawan konten satu buah. Slay Trigger Corp dari seorang transport dari GoldTZ. Berhasil memperdapatnya tapi ditukarkan. Tinggal first club. Pain Phoenix Basis dapat nilai L7. Petrify. Lebih tipisnya kali ini Petrify yang Konek dan Finn harus tumbang. Di tangan sana sampul ditukarkan Clay. Pertukaran dua untuk satu kali ini. Tim ARRQ mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan objektif turtle-nya. Cukup komit sih. Pergerakan dari Echo sendiri menurunkan empat pemain di arah turtle tadi. Berhasil dapetin hasilnya maksimal. Namun kali ini top lane Zaman Force sudah ke trigger juga. Dan flicker dari Skylar mau tidak mau harus dikeluarkan. Dan dari kedua XP dan juga goldman bagi ARRQ Hulzi. Mereka menggunakan Furious Hammer. Mengincar untuk physical monetization. What? Oh no. Yowie. Ini emang ngeselin sih. Kak Jaa tuh ngeselin dengan ring of order ya Kak Bapak. Iya dan itu kerugian yang mahal ya. Terutama untuk jungle yang tercuri purple buff-nya. Yang kedua lagi. Dan kita tahu bagaimana di lima menit awal. Ini jungle sangat bergantung dari free. Tapi mencoba untuk mendapatkan free terlebih dahulu dari ARRQ Hulzi. Mencoba pressure kembali di area atasnya. Benny QT yang bakal coba di press terlebih dahulu. Tentara R7 di area bawah mencoba untuk menahan Sun 4. Dengan satu buah bravest fighter. Dan ada statistik gimana Echo menjadi pemegang pertama untuk turtle segera ya. Bermain lebih objektif untuk Echo Filipina. Banyak banget turtle yang se-35 turtle ya. Dari sepanjang M4 itu angka yang tinggi banget. Dan kalau kita lihat di arah bottom lane P3 Valkan dari Sun 4 dikomet habis R7 harus tumbang. Burst damage yang begitu perih dari Echo. Tapi kali ini Albert mencoba untuk menahan. Di area bawahnya terlebih dahulu. Satu buah Black Dragon Foam di pop up. Untuk kabur terlebih dahulu dari seorang Sun 4. Tidak mau mengambil resiko untuk team fight dengan Albert di area bawah. Ya dan mau gak mau disini di goal tane. Skyler ini harus juga bisit oleh Finn. Karena serangan yang dibangun. Ini lihat bagaimana clay-nya gak bisa bantu sama sekali buat di atas. Karena dari minion tengahnya selalu di clear cepat. Jadi mau gak mau dia stay disana untuk dapetin XP dan juga level. Ini mungkin otasinya dari ACO sih harus lebih. Gimana caranya memprioritaskan biar Skylernya dapetin space yang cukup banyak untuk funnya. Karena Benny Kirti pun sadar akan hal tersebut. Mereka gak bawa masker. Mereka memang bawa hard rate yang dimana late game juga perih banget dengan beberapa item magicalnya. Tapi tentunya kali ini gratis di. Dengan last welcome dibuka. Dan bahkan oh bonus damage dari Serau Sanji. Lapkara di belakang tadi kutul selain. Blind Phoenix belasangnya mario tapi Yowie tumpang kali. Elbar berhasil dapetin double killnya ke arah Kaltizi. Dua pemain hilang ditukarkan dengan satu turtle objektif untuk Eko Filipin. Wah ini dampaknya lumayan besar nih. Karena Eko butuh banget Yuzong ketika dia mau kontes ke arah turtle. Oke turtlenya masih bisa didapatkan. Namun ada dua member juga yang ditumbang kan. Salah satunya adalah Kanti. Yang ini penting banget. Pattern jangglenya akan sedikit terhambat walaupun Benny Kirti gak tumbang. Dan untuk Skylar menurutku selama dia gak tumbang. Gak ada masalah di belakang. Oh bener tapi Seksen tadi ya. Dia bisa diculik karena adanya Sanji juga. Sanji yang selalu hilang dari minimap. Dan kalau memang harus dibuka dari area-area rumputnya. Ini sangat-sangat mengadakan Finn. Dan Finn juga kalau dia buka. Kalau ada si kajahnya. Ada divine judgment yang siap buat narik Finn kapan bunyi juga. Iya. Dan yang ngeselin ya. Yang mengerikan dari Eko ini adalah dua petrify yang tiba-tiba bisa datang. Iya. Dari seorang Sunfork dan juga Sanji. Iya dan kita lihat. Uh. Sabar terlebih dahulu Yowie. Benar-benar udah diekspek oleh seorang Skylar. Tapi itu mahal banget. Dipaksa menggunakan satu buah flickernya untuk mundur. Daripada ke pick off oleh seorang Yowie. Oh charge. Kalis mengejar ke arah Benny Kirti. Masih bisa selamat. Dan tadi defense judgmentnya Kuldenom. Bisa di dodge dengan flicker. Oke. Bisa ternyata. Dan untuk team fight seperti ini ya. Team fight jangka panjang. RPC dia sudah punya radian armor. Dia sustain dan dia respect. Dia radian armor. Dia bukan lebih fokus untuk dapetin select. Baik misal atau bahkan antikuras atau vers itemnya. Karena dia tahu. Di early game yang bisa ngasih TN sudah di kirimanya adalah play. Iya. Dan next objektifnya ini berada di atas. Jadi pemain-main dari Eko mereka akan main dari area sekitar mid. Menuju ke area atas. Ke area river dari turtle objektif yang ketiga. Sementara RQ mereka harus udah mulai siap untuk menjawab. Inisiasi yang bisa aja dibuka oleh Eko Filipin. Bahkan tiga member nih yang ditulunkan ke area gold lane. Mereka siap banget untuk fight. Tapi RRQ juga gak kalah siap. Namun di bottom lane ternyata rockwave lagi-lagi. R7 yang menjadi korban. Ini meselin banget combo Sanford dan juga Sanji. Berkali-kali kita lihat R7 menjadi korban kedua kalinya. Dan dengan adanya turtle yang sudah mulai dipop kali ini. Yahwi maju. Tengah satu bola di panjang menemukan Clay. Bakal coba ditabrak dengan seorang sarfet. Kali-kali-kali-kali dipop-up. Album mencoba untuk bertahan. Tapi kawan ini Sanji penahan dari area mid-nya. Sehingga membuat Eko Filipin. Mereka bisa mendapatkan turtle slain band Infinix. Untuk yang ketiga kalinya. Oh no. Harus reset terlebih dahulu. RRQ gak boleh ngikutin ritme permainan yang sudah dibuat sama Eko sendiri. Sanji selalu berani untuk melakukan tracing. Ketika mereka turun ke arah bottom lane. Dua petrify pun ready untuk dikommit. Demi mendapatkan kill ke arah R7. Yah dendronan Sunfort ini selalu bisa masuk dari belakang video. Di uzung dia timingnya dia masuk. Ini selalu bisa menekan impact. Ini informasinya harus benar-benar pasti dari arah Qohsi. Karena R7 yang mungkin bisa jadi target bulan-bulanan dari Eko Filipin. Ini cukup bahaya teman-teman. Vin, coba untuk wild charge maju mengusir pergerakan dari Sunfort dan Skylar. Sepertinya harus bertekan lain terlebih dahulu. Karena sudah kehilangan turret juga tadi di area atasnya. Sehingga akan bermain lebih aman kalau di area bawah. Tapi sudah melakukan rotasi terlebih dahulu. Tujuh siapa yang bisa dikilih terlebih dahulu. Skylar sepertinya akan menjadi target tujuan. Satu punya satu buah dendronas welcome. Berhasil ditahan terlebih dahulu oleh Cartesi. Menarik darah Skylar. Lihat Dawi cuma untuk melakukan conceal. Tapi Skylar berhasil mundur dengan cukup selamat. Wow, mereka ke zoning doang sih tadi. Mereka mau alter target yang ada di batasnya. Dan sekarang sudah didapatkan. Vision yang dimiliki oleh Eko sendiri akan lebih luas. Tengahnya sudah hancur dan invasi jungle mungkin saja dilakukan. Tapi itu adalah five-time rotation yang dilakukan oleh Eko. Mereka stand play di bawah di area dari orange bar. Oke, tapi Cartesi tertangkap kali ini. Di momen yang melisian di pop-up oleh seorang Klay. Sanji mulai datang dari area back lainnya. Satu cooper dari seorang Sanji. Penubahkan Klay kali ini. Sementara pemain-pemain dari Eko juga kehilangan Cartesi. Petukaran satu untuk satu. Sejauh ini dari laningnya. Ini masih bisa dipegang oleh Eko. Filipin dengan perbedaan network yang bisa kita bilang cukup jauh di menit ke-8 kali ini. 4.500 gold difference dan Cartesi respect. 4 physical damageer ada anti-finas di mana. Untuk next item setemah kadean armor. Dan misalnya untuk Harithnya. Dia sudah menjadi full damage semua. Dari Kaditanya full damage. Dan Harithnya juga full damage. Jadi bahaya banget ya. Dan kita tahu bagaimana untuk Eko. Kaditanya adalah hero yang selalu berada di dalam rumput. Tapi butuh banget yang namanya Athena shield juga. Misal diromor dari Archivosis. Ya dan mereka gak bisa sembarangan untuk nyebrang sih. Lihat posisi dari Eko Filipin. Mereka udah diam. Siap-siap. Untuk nyurik siapa yang bisa sembarangan lewat masuk ke area rivernya. Dan kalau misalkan kita lihat dari ekonomi sekarang juga ini gak bagus. Archivosis gak boleh terburu-buru. Dengan kalahnya sekitar 4.000 kurang lebih. Ini bisa bahannya nanti counter initiate. Ataupun bahkan Eko yang melakukan initiate terlebih dahulu. Pilihan yang terbaik adalah Skyler yang melakukan quick push di bagian top lane. Ini sudah pilihan terbaik untuk Archivosis sekarang. Ini sudah jauh, Archivosis mereka harus tangan dulu mungkin. Coba naksain Eko Filipin untuk nge-cancel. Lord yang sudah mulai dipok karena posisi Skyler dia udah dikejar. Sama seorang Sanford di area atas, Benny Cutie. Buka satu buah zaman Force kali ini mengusir pergerakan pemain-main RQ. Hossi dan Cartesi masih dengan folk Lordnya kali ini. Sementara Yawi dipanjang semuanya konek. Karena seorang pindah tumpang kali ini. Dua pemain dari tim Indonesia harus hilang begitu saja. Alba penjaman untuk menangsa akan di area depannya. Satu buah di mana penipulasi dari seorang Clay Sanford. Ditahan di area depannya tapi dia terus belgang. Dan seorang Kaltesi mencoba melahat ke R7. Dan Alba mencoba untuk bertahan tapi Sanford pun tidak tumpang R7. Terpaksa flikir mundur dan kali Sanji. Berhasil untuk menemukan R7 dan Alba. Oh tipis banget. Masih bisa survive. Namun harus menukarkan dengan satu buah Lord's Lane. By UBS Gold di tangan Eko Filipin. Oke memang dengan posisi yang tadi gak enak banget untuk Araki sendiri. Dimana Stellar yang ditumbang di area top lane. Terus Yu Zhong udah datang juga. Dan Alba sudah nahan dari asur aura mortal power udah ditahan banget. Namun sayangnya dimajuin sama Yawi. Dan walaupun defense judgment dikeluarkan oleh ke arah Finn tadi. Tapi itu belum cukup nih. Untuk membuat Alba bisa maju ke kontes ke arah Lordnya. Ya dan maka Sanford dia masih nge-regen lagi. Dia gak perlu untuk balik ya langsung ke belakang. Dan R7 sekarang mereka harus bisa melakukan defensifnya. Dengan adanya perlian yang dipakai oleh Mekong. Ngedelay setidaknya mungkin pergerakan dari pemain-pemain Eko untuk langsung menampak. Karena ini masih melihat di bawah menit yang ke-12. Mungkin base tarat bisa hilang satu lah atau dua maksimal ya. Ini R7 sama Clay lagi bikin ke arah Athena Silk ya. Sementara single ini yang megang baru Finn aja. Dan Lord kali ini sudah mulai masuk ke area base di area bawah. Di atas dan Nanton mencoba untuk mencuri lagi-lagi Skylar. Yang terpisah dari kawanan pemain Araki Hoshi kali ini. Harus hilang terlebih dahulu. Tiga landing bakal coba diputus dah bersamaan oleh Eko Filipin. Dan Lordnya masih bisa ditahan Albert. Mencoba untuk menahan tergerakan pemain-pemain dari Eko Filipin di area atas. Dan tidak akan ada base turret yang pecah. Sementara Kaltiji bakal memotong jalanin-jalan di area bawah. Sembari Araki Hoshi mereka harus bermain lebih defensif. Sabar terlebih dahulu menunggu Skylar yang akan muncul dalam waktu 8 detik. Lagi-lagi dengan Lord pertama pastinya. Gak boleh terburu-buru namun Conceal juga sudah digunakan barusan. Mau dipaksa Eko Esports gak mau mundur. Dia mau tetap melakukan pressure. Walaupun memang untuk mendapatkan satu base turret itu susah banget jujur. Ya apalagi dengan Lord yang belum punya charge ya. Belum enhance. Jadi masih bakal bisa ditarang oleh Araki Hoshi. Tapi yang mereka harus bayarkan dengan kehilangan seluruh inner bersama dengan outer turret dari Araki Hoshi sendiri. Ini gak ada yang instan bisa langsung narik juga sih. Dari Araki Hoshi untuk ke arah pemain-main Eko. Oh, charge. Oh no, Yawi masih bisa mundur ternyata dengan dash-nya barusan. Lihat Sunfort. Dan Sunfort juga mengudara dengan Black Dragon Foam namun tidak ada target yang optimal. Harus mundur kembali dari keduanya. Itu lihat Naga terbang ke atas udah langsung mundur sih. Apalagi dari Sunfort-nya dia udah di level 13. Sampai dengan R7 dengan lapu-lapunya dan perbedaan dari gap level-nya, gap item-nya juga. 6.700 gold difference dengan Kadita. Clock of Destiny ada genius bersama dengan defense glove. Skylis aja dia mau ngomong-ngomong rough glove. Ini bakal dalam banget untuk jenisnya yang gak punya defensive item. Athena Shield. Seperti ke arah Matrix-nya atau bahkan untuk ke Yif-nya juga dari Klee. Ya, posisinya mungkin dari Skylar yang perlu dijaga sih. Karena dua kali dia ter-pick off sendirian. Itu yang justru jadi makanan dari Eko Filipin. Mungkin satu kita notice adalah, ketika ada yang jalan sendirian dari pemain Arki Hoshi. Yang nyusul ke sana adalah Black Dragon Form. Karena dia punya tambahan maupun speed dan juga dia bawa metrify. Jadi solo kill memungkinkan untuk dilakukan kalau memang sendirian pemain dari Arki Hoshi. Ya, efek sisinya cukup. Skylar cuma punya satu buah flicker untuk mundur. Escape ke sini. Skylar ini terbatas gitu loh. Ya, dan kalau misalkan dia defensive, Arki pun masih cukup kuat ya. Namun perbedaan gold nih yang semakin jauh lagi. Lord yang kedua udah spawn. Lord-nya ini adalah Lord Enhanced. Bisa nabrak. Ini bahaya banget untuk Arki. Namun untuk kontes juga perlu setup yang cukup bagus. Iya. Mereka orang, uh tapi Finn masuk dengan satu buah well charge. Bersama nafling ke Sanji Tupang. Kali ini satu buah barian mencoba untuk menahan pemain-main dari Eko. Dan Kartizi mencoba untuk pukul mundur pemain-main Arki Hoshi kali ini. Di cancel Lord-nya. Sementara Yawi bersama nafling ke Sanji Tupang. Di depan mata seorang Albert kali ini. Lima pelawan empat apakah pemain-main dari Eko. Mau coba untuk memaksakan kali ini konsil dibuka. Yawi mencari target yang tepat untuk ditarik dengan Divan Jansman. Tapi Sanford sudah diprediksi dengan adanya pergerakan dari R7 kali ini di area mid-nya. Dipukul mundur terlebih dahulu. Tarik mulut. Yawi dengan satu buah barian yang begitu baik dari seorang Finn mencoba untuk menahan Yawi. Tapi kali ini Skylar Tupang menjadi target utama dari sana Sanford. Albert harus mundur bersama dengan seorang Finn. Satu ditukarkan satu. Memang sempat menyelik ke arah Sanji. Tapi satu bodi Man Jansman lagi-lagi masih menjadi PR untuk tim Araki Hoshi. Dan bahkan wall charge-nya pun dipakai untuk defensif. Mau tidak mau. Sementara karena ini Lord yang terbuka. Sepertinya harus dirilakan oleh teman-teman Araki sendiri. Melihat posisi dari Sanji juga yang sedang melakukan trapping ke arah Orange Buff. Ini bakal cukup bahaya. Informasi bisa diberikan dan hati-hati pencurian dari Orange Buff-nya. Ini mau gak mau menangnya tadi harus ditahan juga. Karena Skylar memberi damage yang pertama buat Evocene tumbang. Jadi Skylar menjadi fokus ya untuk Echo. Begitu mereka dapat di Skylar mereka langsung tabrak habis-habisan juga. Karena mereka tahu mereka punya power. Kalau hanya mengandalkan Clay. Clay kan paling apa? Ice Queen 1, Glowing 1. Dia damage-nya ini bukan damage yang burst. Benar. Tapi memang bisa memiliki efek T-C. Dan tapi Cartesian. Ini Lebarats. Dengan big guy dia. Otomatis dia juga punya resilience. Iya dia punya defensive yang kuat juga di area depannya. Jadi garda terdepan dari Echo dan kali ini Lord-nya. Sudah mulai masuk ke area base turret dari Archie Holy. Fin mencoba untuk menahan dengan satu bawah wakil. Tapi tarik Winter Truncheon Flicker mundur dari seorang Fin. Dan kali ini channel Mold Force dibuka oleh seorang Benequity. Mencoba untuk menahan Alva di area belakang. Sanfor mengencar lagi-lagi ke arah solo Skylar. Tapi Lord-nya masih bisa ditahan tapi disenai Skylar tumbang. Terkena efek dari salah Sanfor tapi ternai atas Clay. Masih bisa mendapatkan trak tersebut. Sama-sama pangsa pribadi tapi terkena Petrify. Dari sana Sanji, Sanji ditahan. Satu buah barrier yang akan menyelamatkan hidup sana Sanji. Ternyata bagi Tidik Terpikov. Tapi ternyata Alva untuk mau begitu saja Benequity begitu bebas. Dan game pertama sepertinya tidak akan sedikit bisa ditahankah kali ini. Dari Archie Holy masih memiliki nyawa. Masih bisa melakukan defensive ya Wee. Satu buah defense judgment dan bahkan satu buah burst. Dan oh my God. Dari RC benar-benar coba ditahan di area depannya Clay. Mencoba untuk menahan dan bahkan Benequity. Akan memberikan game pertama untuk tim Eko Filipin. Meskipun kita sudah melihat defensive yang begitu berat dibawakan oleh tim Indonesia. Wow 1-0 untuk Eko sendiri. Dan sebenarnya defensive yang dilakukan sudah bagus banget tadi. Namun ketika warnanya menjadi lebih chaos lagi. Target yang sudah tumbang duluan Skylar. Source Damage utama. Dari RRQ yang tumbang pertama. Yang mengakit banget ke akhirnya RRQ tidak bisa memukul mundur. Concert bisa dik Peterson.